Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 5A dengan kasus terkunci akun Mi-nya kebetulan ini adalah versi distributor dan model decasing belakangnya adalah MDT6S jadi tutorial ini bisa untuk semua versi model Redmi Note 5A Prime baik itu MDT6S, MDE6S, ataupun MDG6S untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 5A Prime versi distributor ini tetap harus masuk ke ideal mode 9008 bagi teman-teman yang handphone-nya belum ter-unlock board loader bisa masuk ke ideal mode dengan metode test point kita akan hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan saja tombol power-nya 1-3 kali dan ini dia untuk titik test point-nya adalah dua titik ini kita hubungkan dengan pinset kemudian sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power-nya 1-3 kali oke bisa kita matikan dulu handphone-nya langsung lepas saja soket baterai-nya kemudian kita pasang lagi soket baterai-nya untuk persiapan test point nanti kemudian untuk dongle-nya kita akan gunakan MRTK dongle karena memang Redmi Note 5A Prime versi distributor ini bundle sudah kita unlock mic load-nya tetap relok lagi maka kita gunakan MRTK agar tidak terkunci lagi akun Mi-nya oke sudah kita siapkan di sini untuk MRTK-nya bisa kita aktifkan lagi menggunakan MRT helper bagi teman-teman yang ingin aktifasi MRT helper link aktifasinya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke lanjut saja kita ekstrak dulu untuk file MRT helper-nya kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama MRT helper exe ini caranya klik kanan kemudian kita run as administrator mungkin bagi teman-teman yang sudah aktifasi MRT helper ini sering mengalami kasus MRT helper tidak bisa kita jalankan untuk mengatasinya ketika kita akan menjalankan MRT lagi sebaiknya ekstrak ulang file MRT helper ini kemudian nanti akan muncul halaman login seperti ini dan kita akan masukkan dongle ID dan juga VIP kode untuk mendapatkan dongle ID dan VIP kode ini kita harus aktifasi dulu untuk membeli aktifasinya kontak sellernya atau jasa penjualnya sudah aku taruh di bawah video ini begitu juga dengan grup support Facebook untuk MRT helper ini oke lanjut ya kita akan isikan dongle ID dan juga VIP kode kalau sudah kita isikan dongle ID dan VIP kode kita bisa centang di bagian register kemudian login dan klik aja menu loginnya kita tunggu sebentar sampai MRTKnya berjalan ini dia kita tunggu dan ternyata masih ada masalah lagi disini ada notifikasi error file corrupted seperti ini untuk mengatasi notifikasi file corrupted ternyata sangat mudah kita bisa klik oke dulu pada notifikasinya kemudian kita jalankan ulang MRT helpernya caranya sama ya tinggal kita klik kanan MRT helper actionnya kemudian kita pilih run as administrator lalu kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan login dongle ID dan juga VIP kodenya untuk dongle ID dan VIP kode otomatis sudah tersimpan disini ada menu clean system tinggal kita klik aja menu clean systemnya kemudian kita tunggu kalau sudah muncul notifikasi cleaning system is successfully kita coba login lagi tetapi kali ini speednya kita naikkan disini ada garis speed ya ini kita naikkan sampai kira-kira cukup ya segini aja mungkin cukup kemudian kita klik login lagi untuk mencoba menjalankan MRT helper ini sampai MRTKnya muncul kita tunggu sebentar sampai MRT helpernya hilang kemudian berganti dengan MRTK yang muncul oke ini masih loading ya kita tunggu sebentar harap sabar memang sedikit lama seperti ini untuk proses loadingnya karena MRT ini bukan ofisialnya kita tahu ya untuk server MRT memang sudah dimatikan maka untuk menjalankan MRTK kita membutuhkan jasa aktifasi pihak ketiga oke ini dia sudah berhasil kita jalankan MRTK versi 3.95 nya selanjutnya kita akan coba untuk mengatasi kasus Redmi Note 5A Prime yang terkunci akun Mi nya dengan memilih menu Xiaomi kemudian pada bagian model kita pilih Redmi Note 5A dengan kodename UGG jadi kodename nya UGG Redmi Note 5A UGG kemudian port nya kita pilih auto operation option kita pilih iris akun kita centang di bagian iris akun nya sekarang kita akan kembali dulu ke tampilan handphone nya untuk kita siapkan masuk ke ideal mode dengan cara test point oke kita siapkan dulu kabel data langsung kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan coba untuk masuk ke ideal mode dengan metode test point caranya lepaskan dulu soket baterai nya sejenak kemudian kita pasang lagi soket baterai nya siapkan pinset untuk menghubungkan 2 titik test point sambil menghubungkan 2 titik test point dengan pinset bisa kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali oke kita tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali kalau sudah masuk ke ideal mode baru kita hubungkan handphone ini ke komputer oke kita bergabung dulu dengan tampilan windows kita kita ulangi lagi lepaskan soket baterai nya sejenak kemudian pasang lagi hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita bisa tekan tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali kalau dirasa sudah masuk ke ideal mode bisa kita lepaskan untuk menghubungkan 2 titik test point dengan pinset nya sekarang kita akan hubungkan handphone ini ke komputer seperti biasa untuk mengetahui jika handphone ini sudah masuk ke ideal mode bisa kita buka device manager pada windows kita kebetulan disini aku menggunakan windows 10 langsung aja cari device manager setelah device manager nya terbuka kita coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tentunya kita colokkan kabel data ke handphone dan kita lihat kalau sudah muncul podcom dan LPT pada device manager nya kemudian di bagian bawahnya terbaca sebagai hsusb keyd loader 9008 pada com sekian berarti handphone ini sudah masuk ke ideal mode selanjutnya tinggal kita sesuaikan aja pod yang muncul antara device manager dan MRTK nya pada kolom pod kita pilih pod yang muncul pada device manager kebetulan terbaca sebagai com 41 padahal tidak harus com 41 ya bisa angka berapapun yang muncul di belakang com nya kita pilih res akun kemudian kita klik tombol start dan kita tunggu sampai proses unlock akun mi nya selesai sebetulnya metode ini bukan unlock link nya tetapi hanya disable fitur find my device nya akun mi memang sudah tidak mengunci lagi namun fitur akun mi nanti tidak bisa kita gunakan yang penting handphone ini bisa digunakan dengan normal tanpa harus memanfaatkan fitur akun mi lagi perhatikan ada keterangan disable find my phone nya kita tunggu sampai prosesnya selesai rebooting mobile kemudian all is done handphone ini akan restart namun hanya masuk ke charging mode sebetulnya handphone ini sudah unlock bot loader ya kita bisa masuk ke ideal mode tanpa harus test point namun banyak teman-teman yang ternyata handphone nya belum ter-unlock bot loader nya jadi kita contohkan untuk masuk ke ideal mode menggunakan test point oke sekarang kita akan kembali ke tampilan handphone nya untuk kita nyalakan handphone ini untuk menyalakannya tinggal kita lepaskan aja kabel data kemudian kita tekan tombol power tekan dan tahan sampai muncul logo MI di layarnya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai setelah itu handphone akan masuk ke tampilan welcome screen dari MIUI 11 dan tampilan terkunci akun mi nya sudah hilang tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu namun jangan senang dulu ya biasanya handphone yang terkunci akun mi juga akan meminta verifikasi akun google karena di dalamnya selain ada akun mi tentu saja ada akun google yang login di playstore namun akan kita pastikan terlebih dahulu kita setup sampai akhir apakah handphone ini terkunci akun google atau tidak oke pengaturan selesai disini ada loading memuat aplikasi loading ini sangat lama ya jadi kita tunggu agar tidak kehabisan baterai saat proses loading nya kebetulan untuk baterai nya ini menipis kita coba untuk tetap menghubungkan handphone ini ke komputer agar handphone masuk ke mode charging oke kita letakkan dulu handphone nya kita tunggu sampai loading memuat aplikasi ini selesai dan durasi loading nya kita percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu ternyata disini handphone belum bisa masuk ke tampilan menu ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus masuk ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang sekarang sudah fake ya kita tahu handphone ini terkunci akun google nya kita akan coba untuk bypass akun google nya dengan metode test point dan menggunakan MRTK lagi jadi handphone ini kita matikan terlebih dahulu langsung aja lepaskan soket baterai nya kemudian kalau handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterai nya nanti kita akan melakukan test point kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita oh belum kita pasang ya soket baterai nya ya kita coba untuk pasang dulu kemudian hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point dengan pinset kita tekan lagi tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali sampai handphone ini masuk ke IDL mode lagi oke ini dia sudah kita tekan kita lepaskan test point nya kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data lagi dan kita lihat di device manager jika sudah terbaca sebagai IDL mode maka tinggal kita eksekusi aja untuk bypass FRP akun google nya masih sama untuk kom nya masih terbaca kom 41 untuk port nya masih sama model nya juga masih sama yang perlu kita rubah adalah operation option nya sebelumnya kita memilih menu iris akun untuk bypass akun min nya dan sekarang kita ganti untuk memilih iris FRP untuk bypass FRP akun google nya kemudian kita klik aja tombol start dan kita tunggu sampai proses bypass FRP akun google nya selesai kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai ini dia untuk prosesnya sudah sampai 100% namun disini belum ada keterangan all is done baru di rebooting mobile kita tunggu aja apabila muncul keterangan error nanti kita akan coba untuk cek handphone nya aja apakah sudah terbypass akun google nya atau belum disini ada keterangan error ya file send xml order file namun kita akan pastikan dulu handphone nya apakah akun google nya sudah terbypass atau belum oke kita kembali dulu ke tampilan handphone nya untuk kita nyalakan langsung aja kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian lepaskan juga soket baterai nya sejenak agar handphone keluar dari ideal mode oke sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterai nya kita nyalakan sekarang dengan menekan tombol power kita tekan dan tahan sampai muncul logo MI di layarnya kemudian kita tunggu sampai proses loading nya selesai ini dia masuk ke tampilan selamat datang MIUI 11 kita langsung set up aja handphone ini jika di awal set up tadi kita belum bisa masuk ke tampilan menu karena ada notifikasi belum masuk sekarang sudah kita bypass FRP akun google nya kita akan lihat perubahannya kita set up dulu sampai handphone ini di tampilan akhir set up nya pada bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus untuk set up handphone ini sampai selesai pengaturan selesai kita klik tanda panah ke kanannya dan perhatikan handphone sudah masuk ke tampilan menu akun google nya sudah berhasil ter bypass akun MI nya juga tidak terkunci lagi kita pastikan dulu untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet apakah akun MI nya terkunci lagi atau tidak kita gunakan wifi aja jadi walaupun handphone ini sudah tidak terkunci akun MI lagi namun fitur akun MI tetap tidak bisa kita gunakan metode kita adalah bypass ya jadi disable akun MI nya ada keterangan tidak dapat periksa info keamanan perangkat ketika kita mencoba untuk login akun MI nya sepertinya tidak masalah akun MI tidak perlu kita gunakan yang penting handphone bisa normal kembali untuk akun google bisa kita gunakan teman-teman bisa login email menggunakan aplikasi playstore ataupun bisa buat baru lagi kita tunggu sebentar kita coba apakah handphone ini muncul tampilan login untuk akun google nya atau tidak kita tunggu ya masih memeriksa info loading seperti ini kita tunggu dulu sampai proses loading nya selesai jika belum selesai juga bisa kita close kita clean all semua apps nya kemudian kita buka lagi aplikasi playstore nya dan ternyata untuk playstore bisa kita fungsikan lagi berarti hanya akun MI saja yang tidak bisa kita gunakan saya kira tidak masalah fitur akun MI tidak kita gunakan lagi yang penting akun google nya bisa kita login di playstore untuk mengunduh aplikasi jika kemarin teman-teman sudah sempat membeli aktifasi MRT helper ini dan ternyata tidak bisa dijalankan mungkin bisa menggunakan versi MRT helper yang terbaru kemudian untuk menjalankan MRT nya pastikan teman-teman mengekstrak ulang file MRT helper nya apabila masih gagal hubungi developernya atau admin nya pada grup support MRT helper oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi NOTA Sampai jumpa Sampai jumpa